Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Kita siapkan hati kita, di pagi yang indah ini Kita mau merasakan indahnya kasih Tuhan Indahnya saat-saat bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, mari kita sama-sama datang kepada Dia Tuhan Yesus terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Buat anugerah rahmat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami Pagi hari ini kami mau datang Tuhan Dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, dengan sekenap kekuatan kami Kami mau datang Menyembahmu Kami mau nikmati kasih Tuhan Hadiratmu Biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini Kami percaya Tuhan Kekuatan yang baru Kau nyatakan atas setiap kami, umatmu Sukacita yang baru Hikmat yang baru Tuhan nyatakan pagi hari ini Bapak kami mau berjalan bersama dengan engkau Kau melewati setiap musim kami Kau sumber kekuatan kami Kau sumber kemenangan kami Tuhan Sumber pengharapan kami hanya di dalam engkau Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Kami bersyukur Yesus Kau sungguh baik Kau sungguh baik Sangat baik Terawat baik Terima kasih Tuhan Oh Tuhan Bersamamu Bapak Terima kasih Tuhan Kau lewati semua perkenananmu Perkenananmu yang teguhkan hati kami Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Lenggan Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melimpa bagiku Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kau lewati semua Kau lewati semua Semua Perkenananmu 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 Ia teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Yang bertindak Teguhkan hatiku Memberi pertolongan Memberi pertolongan Terima kasih Tuhan Anugerahmu Anugerahmu besar Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melimpa bagiku Tadi lebih lagi Bersamamu Bersamamu Bapak Kau lewati semua Kau lewati semua Berjalan bersama Denganmu ya Tuhan Melewati setiap musim Berkenanan Berkenananmu Yang teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Memberi pertolongan Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melimpa bagiku Terima kasih Tuhan Biar kami Biar kami boleh melewati Setiap musim Setiap langkah Kami hanya bersama Dengan engkau ya Tuhan Sebab engkau yang memberikan kami Kekuatan Engkau yang memberikan kami Pengharapan yang baru Engkau yang memberikan kami Sukacita ya Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Bersamamu Bersamamu Bapak Mari dengan sekenat hati kita Kulewati semua Kulewati semua Perkenananmu Tuhan Perkenananmu Yang Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Yes Jesus Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Teguhkan hatiku Kau yang bertindak Kau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Memberi pertolongan Anugerahmu besar Anugerahmu besar Anugerahmu besar Bagasih Hanya Engkau Satu-satunya Sumber Penharapan kami Hanya Engkau Yang menjadi tempat jawaban Hanya Yesus Yang sanggup Memulihkan segala sesuatu Hanya Kau Hanya Kau Hanya Kau Yang menjadi Tempat jawaban Hanya Kau Hanya Kau Tempatku berharap Tempatku berharap Berharap Berjalan bersamamu Berjalan Bersamamu Ku takkan goyang Sebab tangan kasih Tersedia bagiku Tersedia bagiku Selamanya Kau Kucinta Amen Beri sama-sama Dengan sekenal hati kita Hanya Kau Yang menjadi Tempat jawaban Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami Tempatku Tempatku berharap Hanya Engkau Sumber pengharapan kami Berjalan Bersamamu Bersamamu Kami tidak goyang Sebab tangan kasih-Mu Sebab tangan kasih-Mu Selalu tersedia bagi kami Tersedia bagiku Selamanya Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan Kucinta Hanya Kau Hanya Kau Hanya Kau Yang menjadi Tempat jawaban Hanya Kau Hanya Kau Tempatku berharap Tempatku berharap Berjalan bersamamu Yes Bersamamu Tuhan Yes Bersamamu Tuhan Yes Bersamamu Tuhan Ku takkan goyang Sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagiku Tersedia bagiku Tersedia bagiku Selamanya Selamanya Kau Kucinta Hanya Kau Hanya Kau Hanya Kau Yang menjadi Tempat jawaban Hanya Kau Hanya Kau Yesus Tempatku berharap Hanya Kau Hanya Kau Tersedia bagiku, tersedia bagiku, selamanya kau kucinta. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan kembali membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan karena itu Bapak berbicara bagi kami pada pagi ini. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, sodara. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 berkata begini, Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dia berkata, Saudara-saudara sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Seringkali saudara ketika kita melayani Tuhan atau kita ini sudah bersungguh-sungguh dalam Tuhan atau kita ini sudah berusaha melakukan firman Tuhan atau kita melakukan apa saja yang kita rasa itu kita lakukan bagi Tuhan. Seringkali ketika sesuatu yang tidak enak menimpa kita, kita merasa bahwa sia-sia semua yang kita lakukan, sia-sia pelayanan saya, sia-sia selamanya saya berbuat baik, sia-sia apa yang saya lakukan. Tapi ayat ini meneguhkan kita hari ini dikatakan sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Apapun yang kita lakukan ingat saudara Tuhan itu memperhitungkan sebab Allah itu adil, Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu. Semua kebaikan, pekerjaan, kasih yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita tidak akan dilupakan Tuhan, Tuhan mencatat semuanya dan Tuhan ingat semuanya. Apalagi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, untuk nama Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak memperhitungkan. Mungkin hari ini ada diantara saudara yang berkata sia-sia sebagai istri saya sudah mempertahankan semuanya. Sia-sia sebagai istri rasanya sudah lama bu saya mengalah terus saya mengalah terus. Ingat saudara tidak ada yang sia-sia yang kau lakukan di dalam Tuhan sebab semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya Allah itu bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu yang sudah kamu tunjukkan. Tuhan itu bukan tidak adil tapi Tuhan itu adil. Tidak ada yang sia-sia mungkin hari ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan dan engkau berkata sia-sia. Ya aku selama ini sudah berusaha menjadi istri yang sabar yang menerima tapi kenapa? Sia-sia saja sampai hari ini aku belum melihat suamiku bertobat. Mari kita percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia karena Allah memperhitungkan semuanya saudara ya. Dikatakan ya sambil kita menunggu janji-janji Tuhan itu digenapi. Ayat yang ke-11 berkata tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Mari kita semakin lebih lagi menunjukkan kesungguhan itu. Hari ini aku sudah berbuat baik, aku ingin lebih baik lagi. Hari ini engkau berkata aku sudah menjadi istri yang baik tapi aku ingin lebih baik lagi kata firman Tuhan. Ya mari kita menunjukkan kesungguhan yang lebih lagi saudara. Masalah Tuhan menepati janjinya, masalah Tuhan memperhitungkan semuanya itu adalah waktu Tuhan. Kita tidak perlu tahu bagian kita menjalani hidup ini dengan hati yang bersyukur dan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam hal kasih, dalam hal mengampuni, dalam hal kekudusan sebab tidak ada yang sia-sia dalam kita mengiring Tuhan. Nah ayat ini berkata kita harus semakin lebih lagi bersungguh-sungguh ya untuk menunjukkan kesungguhan iman kita saudara untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Hanya dengan berusaha sungguh-sungguh, hanya dengan menunjukkan segala kesungguhan hati kita kita dapat menjadikan pengharapan kita itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Karena hari ini semua orang menerima pengharapan yang sama di dalam Kristus. Pengharapan akan hidup yang kekal Tetapi pengharapan ini belum terlihat saudara Karena itu kita harus menjadikannya sebagai milik yang pasti dikatakan firman Tuhan Ya untuk engkau menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya Sebab pengharapan yang sudah dilihat bukan pengharapan lagi Kenapa ia disebut pengharapan? Karena belum dilihat Hari ini kita semua punya pengharapan akan hidup kekal dalam Kristus Tapi tidak semua orang akan mendapatinya saudara Ya termasuk orang Kristen Kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh pada kebenaran Kita tidak menunjukkan kesungguhan iman kita Maka pengharapan itu belum pasti, belum tentu Menjadi suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya Kita ini semua sedang berjalan dalam sebuah proses Kita ini semua sedang berjalan kepada kesempurnaan Tidak ada seorang pun yang sudah sempurna Kita semua sedang disempurnakan Nah di dalam perjalanan inilah Kita harus menjaga agar pengharapan kita itu tidak menjadi sia-sia Di dalam perjalanan inilah kita harus menjaga Pengharapan itu menjadi milik yang pasti kelak ketika Tuhan datang Jangan sampai kita tertinggal dan semua pengharapan itu menjadi sia-sia Ayat 12 dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut Mereka yang oleh iman Dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah Mari kita nurut saudara kepada firman Tuhan Kepada orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan Kepada orang-orang yang mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah itu Mari kita berusaha menunjukkan semakin lebih lagi iman kita dengan cara apa Kita mau sungguh-sungguh saudara berusaha Ya kita mau sungguh-sungguh menjadikan pengharapan itu sebagai suatu milik yang pasti ingat Tidak semua orang Kristen selamat Ya banyak orang akan berseru Tuhan-Tuhan Tapi Tuhan bilang Ya bukan orang yang berseru padaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga Tapi hanya mereka yang melakukan gendak Bapak ingat saudara pengharapanmu itu bisa gugur Pengharapanmu itu bisa hilang Tapi kalau kita terus berusaha melakukan dengan kesungguhan hati Mengejar perkenanan hidup dalam kekudusan Maka kita akan menjadikan pengharapan itu sebagai suatu milik yang pasti Ya agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut Saudara ya keselamatan yang diberikan itu dari Tuhan pasti jaminannya Masalahnya adalah yang bisa menggagalkannya kita sendiri Karena kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan Saya percaya biar hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Kita mau imani bahwa pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti Mari kita satukan hati kita mau berdoa Terima kasih Bapak kami rindu pengharapan kami di dalam engkau menjadi satu milik yang pasti Kami tidak ingin gagal di tengah jalan Kami ingin menjadikan Tuhan sebagai pengharapan yang pasti dalam hidup kami Terima kasih Bapak ini ungkapan hati kami kepada Tuhan pagi hari ini Oh harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalammu Harapan kami di dalammu Harapan kami di dalammu Harapan kami di dalammu Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalam Tuhan Harapan kami di dalammu Harapan kami di dalammu Tuhan Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya, ku aman dalammu Terima kasih Tuhan Engkau harapan yang pasti bagi kami, Yesus Engkau pengharapan dalam hidup ini Dan juga dalam hidup yang akan datang Engkau harapan kami, Tuhan Kami mau menjadikan harapan kami menjadi suatu milik yang pasti Sampai pada akhirnya kami meninggalkan dunia ini Sampai pada akhirnya kami menghadap Tuhan Kami mau menjadikan harapan kami di dalam Yesus sebagai satu milik yang pasti Karena itu kami mau menunjukkan kesungguhan iman kami, Tuhan Kami mau menunjukkan kesungguhan kasih kami Ajar kami Tuhan Untuk senantiasa hidup menyenangkan hatimu Bapak Ajar kami untuk senantiasa hidup Bagi kepentingan kerajaanmu Tuhan nama berdoa Bapak bagi setiap umatmu pagi hari ini Mereka yang setia bangun pagi hari mencari wajahmu Jamah setiap hati Tuhan Agar kami lebih sungguh lagi menunjukkan kesungguhan iman kami Berkati setiap mereka yang pagi ini bekerja Yang sekolah, kuliah Tuhan melindungi dimanapun mereka pergi Dan berada perlindungan Tuhan sempurna atas anak-anakmu Yang sedang terbaring sakit pagi ini Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan Bapak Berdoa bagi setiap mereka yang hari ini Berulang tahun Tuhan tambahkan satu tahun lagi Semakin bertambah usia jasmani Bertambah pula kedewasaan rohani di dalam engkau Berkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat engkau tambahkan satu tahun Kau juga Tuhan terus memberkati Setiap mereka yang ada persoalan, pergumulan Mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang Di hari-hari terakhir ini Kami berdoa bagi bangsa negara kami Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia Terima kasih buat pagi ini Bapak Apapun yang kami lakukan Kami lakukan di dalam nama Yesus Sehingga kami melihat kemenangan dan kemenangan Sertai yang berbisnis, yang bekerja Hikmat yang dari Tuhan turun di dalam nama Yesus Terima kasih buat anugerahmu dalam hidup kami Bapak kami bersyukur Mari kita berdoa Bapak kami Saudara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Saudara terimalah kiranya berkat dari alam Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Al-Rohol Kudus Melimpa atas hidupmu mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen, Amen, Amen Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Ku berserah di dalam kawasanmu Ku berseru membangi yang namamu Dan ku percaya di dalam kuasamu Yesus ada jawabanku 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 Yesus area